Hai halo guys apa kabar nih hari ini semoga kalian selalu baik-baik saja ya dan ketemu lagi sama aku teratakan Oke guys jadi hari ini aku tadi baru aja selesai beres-beres rumah dan lain sebagainya biasa pekerjaan di rumah tangga dan ini belum mandi jadi sebelum mandi aku sekarang pengen membuat ini Oke di video kali ini ya guys aku mau perawatan kalian pastikan penasaran tuh aku pengen perawatan hari ini perawatan apa yang akan aku lakukan nah jadi ceritanya gini guys aku tadi tuh cari-cari gitu di YouTube ketemu satu channel yang bahas tentang perawatan-perawatan nah di video yang aku nonton itu cukup menarik perhatian aku Hai perawatannya itu simple simple sederhana dan bahan-bahannya itu murah dan juga gampang didapat gitu ya dan ada selalu ada di rumah di rumah kita gitu Nah aku mau praktekin praktekin perawatan ini aku mau tahu hasilnya kayak gimana Nah katanya sih perawatan ini itu untuk mengangkat sel-sel mati yang ada di kulit kita apa namanya bisa menghaluskan kalau kita rutin ya kalau kita rutin melakukannya itu akan membuat kulit kita jadi halus glowing gitu ya guys so Hai jadi langsung aja ya daripada basah-basi lagi nanti kalian bosan lihat aku disini jadi kita langsung aja langsung ada bahan-bahannya disini aku kasih tahu ke kalian bahan utamanya itu sabun cuci piring nah ini dia sabun cuci piring mereknya boleh apa saja katanya boleh apa saja Nah aku disini pakai yang mama lem mama lemnya karena kebetulan yang ada di rumah cuma ini oke sabun terus jeruk ini aku jeruknya udah berapa hari so kita coba aja ya jeruk nipis guys jeruk nipis kalau ada yang lebih segar lagi lebih bagus tapi karena ini sudah lama sekali jadi aku pakai aja apa yang ada di rumah gitu ya guys terus ada garam garam yang buat masa ya garam kasar terus nanti kita kasih kopi kopi tuh mudah kan semua bahan pasti ada di rumah dan satu lagi bahannya air panas guys air panas jadi airnya baru aku rebus di sana biar cepat jadi sambil aku buat video sambil aku rebus juga disana nanti apa namanya kita ambil gitu ya so jadi kita butuh disini ada eh perabotannya aduh ada pisau terus ada mangkok kecil jadi disini itu nanti ditaruh apa ya guys namanya buat apa ya katanya scrub kalau nggak salah scrub kulit gitu ya atau lulur begitu mangkok kecil ada sendok sama ada mangkok yang besar nah mangkok ini buat kita rendam kaki kita di air panas nanti so nggak usah lama-lama ya langsung aja kita buat yuk nah oke guys jadi ini kita potong-potong yang dulu jeruknya kita bagi dua disini aku pakai dua jeruk ya Nah terus ambil garam satu sendok aja terus kita peras jeruknya diperas semua jeruknya habis itu kita kasih sabun mama lemonnya atau mama lainnya satu sendok aja ya cukup setelah itu kita sisihkan kita bikin buat lulurnya ini kopi taruh secukupnya aja sama mama lemon nah kita aduk sampai tercampur setelah itu tadi yang garam sama lemonnya kita siram dengan air panas ya di sini aku pakai air mendidih guys Oke guys jadi udah udah dibuat harum sekali harum ini ya bau sunlight bau mama lemon nah jadi guys apa namanya itu ini airnya karena tadi air baru mendidih jadi gak mungkin kan aku taruh kakiku langsung disitu jadi nanti yang mau aku tes dulu itu bagian kaki dan tangan jadikan kaki itu biasanya di bagian tumit itu kan ada yang pecah-pecah gitu kulitnya nah am terus kaki kita itu kelihatan dekil gitu kan karena sering turun tanah nggak pakai sendal jadi mau nanti yang mau aku tes itu bagian tangan tangan itu sepertinya aku pakai yang buat lulur aja tadi yang kopi dengan sunlight gitu ya terus habis itu nanti yang ini itu katanya buat direndam jadi kaki kita direndam gitu selama lima sampai 10 menit baru baru nanti digosok dengan yang lulur kopi tadi gitu setelah itu nanti baru aku mandi nanti setelah aku mandi baru aku ceritakan lagi ya hasilnya seperti apa apakah kulitnya akan jadi lebih cerah atau dia lebih halus atau nanti jadinya tidak jadi apa-apa gitu ya biasa saja nanti kita lihat oke oke guys ini sambil nunggu airnya kayaknya nanti aku tambahkan air boleh tidak ya soalnya air mendidih sekali nanti masak lagi kakiku nanti jadi matang lagi kakinya kan kita tunggu aja nanti kalau sudah sedikit hangat baru aku rendam nanti aku kasih lihat prosesnya ke kalian oke oke nah oke guys jadi disini aku mau mulai sudah mulai gitu ya tapi karena airnya terlalu panas jadi aku tambahin air dingin pas dicemplungin itu guys rasanya tuh seger banget hangatnya itu pas gitu nah sambil direndam kakinya itu digosok-gosok digosok sambil di apa ya namanya direndam gitu sampai kulit-kulitnya itu terasa mengembang gitu ya guys sambil digisik kalau Romnado bilang digosok gitu bagian kulit yang keras di telapak kaki itu digosok pakai jeruk gitu ya terus yang mata kaki itu kan biasanya buat kalau kita duduk di lantai gitu kan guys jadi kapalan kata orang gitu nah itu digosok juga disikat supaya apa namanya kulit matinya itu terangkat ya guys digosok disikat seluruh kaki disini aku lebih fokus ke tumit kaki ya guys atau telapak kaki dengan mata kaki karena bagian di bagian di bagian kakinya itu di telapak kakinya itu karena aku sering nggak pakai sendal jadinya seperti itu keras gitu ya kapalan kata orang nah setelah itu sambil aku merendam kaki aku mulai gosokin tangan aku dengan lulur kopi tadi ya sambil digisik ya guys digosok gitu jangan cuma dilus-lus digosok juga supaya daki-dakinya itu terangkat ya guys setelah di tangan itu gosok lagi bagian kakinya sebenarnya boleh seluruh badannya tapi disini karena aku sambil buka bikin video kan nggak mungkin aku gosok seluruh badan di depan kalian jadi disini aku gosok kakiku dan tanganku sambil nunggu tunggu sampai 5 menit ya guys baru dibilas dengan air lemon tadi air rendaman kaki ya dan tuh hasilnya bersihkan pokoknya ini recommended banget guys kalian harus coba bagus banget hasilnya nah oke guys aku udah selesai mandi jadi hasil dari eksperimen perawatan kita jadi aku namakan eksperimen perawatan ya karena baru pertama coba gitu dan hasilnya kulit aku jadi makin bersih ini biasanya kalau habis mandi ya biasa aja gitu dan ini beda banget halus licin terus lembab gitu guys tuh biasanya kan kering gitu habis mandi dan ini lembab terus apalagi ya makin bersih aja gitu tadi pas aku habis mandi aku mandi lagi sementara mandi tuh kan aku gosok-gosok kayak gini dan keluar dakinya guys atau kulit mati gitu jadi eksperimen ini berhasil dan di kaki tadi kan aku coba di tangan dan di kaki di kaki itu pas waktu dicemplungin ke air hangat gitu seger banget aroma dari apa namanya aroma dari jeruknya terus aroma dari sabunnya sabun sunlight eh mama lemonnya itu bikin seger guys gitu nah terus pokoknya kalian harus coba ini recommended banget dan work banget kalian harus coba di rumah terus yang bagian tumit itu itu hasilnya keren banget masih ada sih kan semua nggak instan ya kan semua butuh proses gitu katanya yang di video itu sih seminggu sekali melakukan perawatan ini nanti tumitnya itu jadi halus terus kulitnya juga makin cerah katanya seperti itu ini aja baru pertama kali coba udah kayak gini hasilnya tumit aku tuh jadi bersih meskipun masih ada yang pecah-pecah gitu tapi jadi bersih guys pecah-pecahnya nggak hitam atau coklat kayak gitu dia bersih lah tapi masih ada pecah-pecahnya so nanti kayaknya aku akan bikin lagi semoga bisa rutin melakukan perawatan ini jadi hasilnya menurut aku menurut pendapatan aku eh menurut pendapat aku kok pendapat menurut pendapat aku eksperimennya berhasil so kalian boleh coba di rumah ini recommended banget buat kalian kalian harus coba dan ini work tuh kalian harus lihat boleh takut oke so guys sampai disini dulu videonya semoga 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 video ini boleh bermanfaat buat kalian dan dapat menghibur kalian di rumah so sampai jumpa di next video ya dadah oh ya jangan lupa buat subscribe like dan komen dah dadah dadah